Oke kembali lagi dengan kuriam dan di video kali ini saya akan ngasih tahu sih info-info tentang Harvest Festival atau apa aja sih yang didapat Harvest Festival dan langsung saja kita mulai jadi saya akan jelasin dulu Harvest Festival jadi kalian bisa cari di Google ini seperti ini saya udah cari dengan keyword itu kalian bisa tulis aja Harvest Festival dikutup ya jadi kalian bisa pilih yang 2020 nah di 2020 ini apa sejarah itu mulai tanggal 24 kemarin hari kemarin jadi hari ini Kamis kalau nggak salah ya harga misku terus nah ini 24 September 2020 terus di dalam Harvest Festival ini ada beberapa item-item nih kayak Unique Magnificence jadi ini bisa dibeli di store dengan harga material kalau ada yin dan pendat bisa kalian dapat dengan drop harvesting dengan hands hands hit equipment jadi ada mooncake bundle itu kalian bisa dapetin dengan cara dia itu drop saat harga harvest ini 3 jadi ada harvest soul ada owl ada owl sweet dan masih banyak lagi dan saya akan sedikit jelasin saat kalian Harvest kalian itu butuh berapa berapa kali atau berapa farm untuk bisa dapetin balance mooncake karena di harvest festival ini yang yang paling dicari adalah balance mooncake nya karena harga balance mooncake kalian bisa beli kalian bisa beli atau kalian bisa jual itu dengan harga 6WL untuk sekarang ini ya jadi saya langsung saja ke wordnya jadi jadi saya langsung ke wordnya kita ke WBMC nah udah saya udah masuk ke wordnya jadi banyak yang jual nih 6 per 35 nih ada yang jual 6WL tuh banyak yang ngejual 6WL jadi langsung saja kita cari flash mooncake jadi cara carinya itu kalian tinggal aja saya itu udah siapin yang jadi saya udah siapin word full lgrip ya nggak full sih karena masih ada slot di bawahnya yaitu sekitar 2000 2000 pohonnya 2000 sip jadi tarifi ini itu adalah 68 lalu drgitem 68 jadi kita nanti akan hitung berapa banyak kita dapetin kekik ini jadi kita hitung berapa kita dapetin kekik terutama si balance mooncake ini jadi langsung saja kita dropin kekik ini oke jadi nah saya udah drop di semua langsung saja kita harvest kita mau ngitung berapa ada petik balance mooncake dan kek yang lainnya oke oke oh iya saya lupa saya lupa jadi kalian kalau mau ini kan ada ada juga penggunaan lagi harvest heroes jadi kita bisa kontribusi untuk dapetin nah dapetin token untuk kita beliin ya kayak gini lagi barang-barang kayak gini terus kalian bisa jual lagi dan cara dapetin kekiknya itu kalian bisa buy dulu di store nah kita buy ini Christine sip jadi kita beli ini terus kalau kalian udah beli kalian bisa gunain aja dan kalau kalian gunain maka itu akan kalian hancur ya jadi hancur ya jadi hancur kalian bisa dapetin kalau udah hancur kalian bisa dapetin nah ini jadi kalian bisa dapetin reliable jad dari si jip-jip tadi nah kalian bisa dapetin ini kalian bisa gunain lagi aja ya kalau kalian gunain ini poinnya sama-sama nambah tapi nambahnya nggak banyak jadi gitu saya mending pakai yang ini ya karena ya lagi nggak ada wl untuk beli dan ya gitulah oke langsung saja kita terusin hapusnya ga mau ya 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 oke jadi saya udah selesai Harvest saya udah selesai ngobiliin semua sih eh semua set semua ya semuanya saya ambil seperti kayak tadi ya saya bilang jadi saya dapetin itu sekitar nah ini dia Pak tujuh balance mooncake 169 Harmony mooncake terus sama Longevity mooncake peace mooncake sama plus verti mooncake jadi ini kalian bisa lihat yang yang paling mahal itu adalah balance mooncake jadi kalian bisa jual balance mooncake ini dengan harga sekitar rambu ya jadi kalian bisa gunain kan bisa gunain farm seperti elgret kalian atau ya pokoknya farm elgret pepper fish tank gitu jadi yang penting rarity nya itu tinggi itu lebih besar kesempatannya untuk dapetin si balance mooncake yang tadi jadi ya kayak gitu saya udah dapet 7 saya enggak akan jual saya mulin untuk untuk bikin jenis ya jadi yus itu harganya untuk kalau di setelah Harvest Harvest special itu kayaknya 3dlan lebih 3-4dlan di mana jadi mungkin kayak gitu aja penjelasannya dan kalian bisa profit dari service festival ini kalau bisa jual mooncake atau kalian bisa jual nih yang ada di store jadi kalian bisa jual kayak di pristine ini kalian bisa jual terus kalian bisa jual mooncake magnet ini dan ini saya apa ini bisa beli aja ya limited time jadi saya beli ini kan terus beli solar juga bisa jual jual solar juga bisa jual belasnya juga bisa jadi sangat banyak sekali kemungkinan untuk kalian profit di event Harvest festival ini dan ya mungkin kayak gitu aja oke jadi mungkin gitu aja video kali ini dan kalian bisa ambil ikmengnya jadi dari 2000 setel upgrade kita bisa dapetin 7 balance mooncake dan abel apa mooncake 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 yang lainnya jadi ya mungkin begitu aja dan saya lagi ke bui dort untuk cek akan kemarin saya itu beli-beli dort yang banyak ya jadi kalian bisa jual saat summer class kali ini jadi yang saya jelasin tadi jadi kalian bisa jual kalau nggak salah sih pada jual sekitar 400 per 1 WL jadi kalian beli dengan 200 per 1 HL tapi sekarang kalian bisa jual dengan 400 per 1 WL kayak gitu aja mungkin video kali ini dan nggak lama-lama dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa like comment dan subscribe saya kurian dan see you sub indo by broth3rmax